Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Selalu ya mulai dengan ngopi dulu Ini eksperimen baru dari Glik Coffee ya Ini kofinya Lembang, Bukit Tunggul Gandok Sunten Jaya Jahfabuhun, Sigara Rutang Honey Anaerobic 110 jam Ada rasa jasmin, tamarin, mango, orange, raw honey Asik kan Ini kopi yang kayak gini enak banget ya Saya alhamdulillah Mendapatkan kopi yang enak-enak Di dalam list saya itu ada banyak yang harus dikerjakan Jadi saya mau cerita apa tuh sampai pusing, surusing Habis saya cerita aja ya yang akan saya kerjakan dalam minggu ini ya kegiatan saya Ini hari Sabtu Jadi Sabtu minggu ini saya harus belajar menyiapkan berbagai hal Karena Senin pagi saya mau ngajar di mahasiswa kewirausahaan SBM Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Yang mau saya ceritakan itu tentang Internet of Things IoT Jadi anak-anak SBM diajari IoT Supaya bisa membuat bisnis yang ada aspek teknologinya yang mungkin basisnya IoT Itu hari Senin Tetapi ini saya sebenarnya sudah pernah ngisi kelas ini ya sebelumnya Sudah cerita macam-macam tentang IoT Jadi saya nanti mau ngisipkan topik tentang AI lah ya Atau blockchain Nanti kita lihat bagaimana jauhnya bisa berkembang Oke ya Tapi tetap materinya harus saya persiapkan Collection of Materi Nah koleksi-koleksi materinya sebenarnya sudah banyak Jadi saya punya koleksi banyak tentang materi-materinya Tinggal memilah-milah dan memperbaharui Nah memperbaharuinya itu yang kadang-kadang saya sering pusing ya Masih belum menemukan cara yang pas Jadi ketika saya presentasi itu tiba-tiba Oh iya ya ini bisa saya tambahkan ini Oh iya ya ini harus saya tambahkan ini Ini bagusnya ditambahkan gini Oh kasih contoh ini Setelah-selah saya presentasi lupa lagi Karena harus menyiapkan materi presentasi yang lain gitu ya Jadi yang itu ya Jadi pas lagi ngerjain mungkin harusnya berhenti ya Diketik-ketikin di update ya Ditulis di kertas atau langsung di update ya di materinya Itu ya Itu yang hari Senin Terus Senin ada apa lagi ya Pokoknya ada kesibukan lah ya Selasa saya lupa kesibukannya Oh iya ya saya selasa tahu Saya selasa harus selasa Kayak ini saya selasa itu perjalanan ke Jogja Jadi Jogja Di Jogja saya akan membuat ini Ketemu dengan Pak Buntaro di MAK Mega Andalan Kalasan ya Perusahaan Pak Buntaro di Hospital Equipment Saya akan bercerita tentang inovasi Ya inovasi The Art of Innovation Materinya udah ada sih Cuma saya harus perbaharui untuk khas disana ya Selalu gitu materi harus diperbaharui Terus juga saya akan cerita teknologi-teknologi baru New Technologies disana untuk umum Kemudian menyiapkan juga apalagi ya disana Pokoknya gitu lah ya Jadi seharian itu hari Rabu saya akan ada di Jogja Jadi Budirajo goes to Jogja Nanti kalau mau ketemu Ketemu saya di Jogja sana Di tempatnya Mbak Buntaro di Kalasan ya Di MAK Disana ada Technoparknya Keren ya Nanti kita lihat disana Jadi saya harus nyiapin lagi tuh Pada saat yang sama Rabu siang itu Saya juga harus ngisi acara Isi konsil Ada isi konsil ya tuh Lembaga training yang cukup keren Mendunia Akan ada sertifikasi baru gitu ya Jadi saya harus ikut membidani kali ya Kemudian nanti materinya harus saya siapkan juga sekarang gitu ya Nah itu tentang Secure Development Operation ya Sec Dev Ops ya Itu kebetulan saya ngajar itu juga semester ini Secure Operation and Incident Management ya Tuh Harus nyiapin itu juga Untuk Rabu Terus Kemisnya saya lupa Kemisnya oh iya Kemis balik Bandung ya Karena Jumat Ada pameran di ITB Di Informatika ITB Mahasiswa ya buat pameran Namanya Arkavidia Biasanya dulu saya ngasih presentasi disana Kali ini saya hanya buka booth Booth perusahaan saya Perusahaan AI saya Richard Kecerdasan buatan ya RKB Atau research.ai Itu saya akan buat booth disana Jadi kami akan hadir disana Kalau mau ketemu saya Ngomongin AI disana Nanti saya harus buat demonya juga disana Cerita-cerita apa Itu hari Jumat ya Jadi saya belum tahu Sekarang jualnya mau Jumat pagi Atau Jumat siang Nah Jumat paginya itu Saya mengajar di kelas Kelasnya mau saya kumpulin disana Untuk anak-anaknya Wajib ngeliat Arkavidia ya Semua mahasiswa saya harus hadir disana Ya jadi nanti Jumat siangnya lah ya Habis Jumatan saya cerita tentang Macem-macem Tentang AI atau apapun Nampusan itu Gitu Terus Sabtunya Lupa ya saya Sabtunya apa Minggunya main band Playlistnya harus disiapin Segala macem Itu alat-alat band Saya baru dapet pinjaman Electric drum Itu harus disiapkan Ampli harus disiapkan Mixer harus dites lagi Nah Jadi dalam dua hari ini Saya harus ngerjain banyak hal ya Karena tadi kalau Sebetulnya kayak misalnya Selasa Selasa itu kan dalam perjalanan Susah ya Kalau dalam naik kereta api Terus ngapa-ngapain Susah Gak bisa ngapa-ngapain Kecuali perbaiki materi presentasi tadi Begitu Jadi kesibukannya saya seperti itu Jadi ada orang-orang yang Ini ya Pak Budi minta waktunya Tak ada waktunya Tak ada waktunya Jadi kesibukan saya luar biasa Eh dun deh Terus kapan belajarnya Nah itu dia Kan saya harus belajar Harus ngoprek Nah itulah weekend ini Saya harus belajar Ngoprek Belajar Ini waktunya saya belajar Sehingga Weekdays ya Hari-hari biasa itu Hari-hari kerja Saya bisa berbagi Weekend atau Akhir pekan adalah Waktunya saya belajar Belajarnya kemana? Ya berguru pada diri sendiri ya Buku Kalau sekarang asik tuh Ada Youtube Ada channel Ada web Wah itu asik ya Nyobain-nyobain Tapi tetap ya harus belajar Sayangnya gak ada yang bantu Gitu Baik Gitu dulu ya Saya harus minum dulu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semuanya ya Sibuk Sibuk